Kendala utama yang kita hadapi dalam langkah tugas pokok kita di dunia lingkungan hidup mengenai salah penanganan sampah adalah mobilisasi kendaraan armada kita tidak bisa masuk sampai ke dalam di TPA alam kari ini. Menindak lajuti keluhan warga terkait tumpukan sampah yang menggunung, Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkim. Hiring dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Joni Bedial didampingi Sekretaris Komisi 3 Nurdin Habim selasa 20 Juni 2023. Dalam rapat tersebut disepakati 3 poin sebagai bentuk cepat tanggap terhadap polemik TPA alam kari. Ada pun 3 poin kesepakatan tersebut adalah 1. Pemerintah daerah melalui Dinas Perkim akan segera membangun rabat beton 2. Akan dibangun sumber bor untuk warga yang terdampak dan yang ketiga akan dibangun saluran drainase. Setelah rapat selesai, Ketua Komisi 3 didampingi Sekretaris dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya melakukan sida ke TPA alam kari untuk meninjau langsung kondisi terkini serta memastikan titik lokasi bakal lokasi sumber bor. Kita cinta Lampungtara. Lampungtara punya kita untuk kita. Kita bekerja dari kita untuk masyarakat kita. Saya, kami berdua ini tidak selamanya anggota dewan dan tidak selamanya membidangi ini. Tapi tentu punya niat yang mulia untuk supaya memperhatikan nasib masyarakat Lampungtara. Apa guna kami duduk di DPR tapi kami tidak melihat apa menjadi satu kumpulan masyarakat. Kita kembali dengan persoalan-persoalan bahwa ini sudah kami lihat. Artinya mobil yang tersampai tidak masuk ke dalam gerbang. Tidak masuk ke dalam gerbang, di luar. Artinya secara kasar notas sudah kita lihat. Tinggal kita nanti lihat prosjek air. Prosjek air itu yang berdampak. Nah artinya bapak-bapak di sini yang bertugas wabih khusus PPTK maupun kabit membidangi maupun bapak di sini. Ya saya mohon jangan seperti tidur siang gitu. Itu mohonlah bekerja benar-benar maksimal. Bukan tidak kami apresiasi bapak-bapak ini doktor sungguh-sungguh. Tapi sudah kami ceritakan tadi. Pak ketua kita bercerita bahwa ada sebuah perubahan memenkelatur-memenkelatur di negara kita. Bukan hanya Lampung Utara ya. Artinya itulah membuat permasalahan agak tersendat sedikit pencairan masalah pengolahan anggaran. Tapi kita doa bersama semoga ke depan akan lebih cepat kalian untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di sini di Alamkari ini. Meski Sekretaris Komisi 3 Nurdin Habim sempat geram melihat fakta di lapangan. Namun dirinya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Nurdin menegaskan bahwasannya apa yang menjadi polemik di TPA Alamkari adalah tanggung jawab bersama. Terpisah Ketua Komisi 3 Johnny Bedial mengatakan pihaknya melakukan sidak hanya ingin memastikan bahwa fakta di lapangan sesuai dengan apa yang diberitakan di beberapa media. Dan telah disepakati bersama Dinas Perkim akan segera dibangun akses mobil pengakut sampah. Saluran drenase serta sumur bor untuk warga terdampak. Akhirnya apa yang menjadi keluhan warga mendapat respon cepat dari pemerintah melalui dinas terkait. Sehingga apa yang menjadi keluhan warga akan segera teratasi. Dari hasil pantauan disini apa yang disampaikan media beberapa hari yang lalu benar adanya kami sudah melihat sendiri barang elektronik, barang alat berat ini mangkrak. Itu bukan karena kendala apa-apa, karena kendala keuangan kita dalam pemerintah ini lagi perubahan nomenklatur anggaran. Nah insya Allah ke depan bisa diperbaiki dan juga kami juga di jalan ini sudah melihat daripada kegiatan jalan ini tidak memadai. Nah insya Allah ke depan kita akan bersama-sama menganggarkan melalui Dinas PUEPR yaitu Rabat Beton. Itu yang disampaikan oleh saudara kita Pak Usuk. Di sana ada mobil juga terguling karena jalan yang tidak sesuai dengan tempatnya, keadaannya. Itu alhamdulillah kami ucapkan terima kasih terhadap media yang sudah memberitakan ini sehingga terkelitik juga hati Pak Nurdin menelpon saya sehingga kami bersama-sama mengajak Dinas Perkim untuk berbicara bersama. Dan di sini insya Allah dalam rangka waktu dekat ini dibantukan sumur bon dan perbaikan jalan serta renas. Kendala utama yang kita hadapi dalam rangka tugas pokok kita Dinas PUEPR yaitu penanganan sampah adalah mobilisasi kendaraan armada kita tidak bisa masuk sampai ke dalam di TPA alam kari ini. Dan alhamdulillah kami juga dari DLH, terima kasih yang tertinggal dengan Dinas PUEPR sudah mendorong Dinas terkait untuk memprogramkan supaya jalan lingkar di TPA ini bisa dibalui oleh armada sampah kita dari DLH. Dari Lampung Utara, Tim Liputan melaporkan.